Ya, tukang Buang enak Masih tangan Laku taruh sini nih Tau suatu orang nang Dede Nih 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 selisih sehari sih gak masalah itu kan selisihnya masih lima hari Dek Sydney hai 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 aku sudah dicakit ya enggak pak dicang sosok Mbah Bello yang katanya Mbah Bello bisa telfon Allah secara langsung untuk menanyakan kapan hari raya Idul Fitri saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala Ya Allah emang siapa sih Mbah Bello ini? jadi yuk kita bahas Mbah Bello ini nama aslinya Haji Radenikno Haji Soleh Pranolo beliau adalah pekerjaan dari Cina Aulia yaitu sekolah-olah masyarakat yang mendiamin layakan dokuan panggang gunung Kido Yogyakarta nah baru-baru ini Mbah Bello dan jemaah Aulia ini viral katanya Mbah Bello ini sudah mendapat Allah secara langsung untuk menanyakan kapan hari raya Idul Fitri dan menurutnya hari raya dilaksanakan tanggal 5 April kemarin yaitu hari Jumaat 5 hari lebih dulu daripada masyarakat pada umumnya lalu muncul lagi pertanyaan jemaah Aulia ini jemaah aliran apa sih? nah setelah saya riset nan beku nan beku nencampur nampak nan now nan nan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak ada hasil yang indah tanpa proses kerusaha terima kasih 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 mah papa mau nantren dulu ya oke sebutin 3 mobil yang paling cocok buat atas serius nih nih yang pertama dulu apa nih aku mau bantai sama cumi Bang kenapa sih sama cumi gua lagi pedahan di kubir asap semua tuh iya kayak jadi beda nggak ada ke apa bang tau urusan lu dah pokoknya lanjut nih mobil yang kedua gua nyari yang kapten si bang gelapah Nova Bang jadi cumi mau bantai sekarang milih Nova ngomongnya yang mana nih yang Ventura Ventura R3 apa deh Jemsi Bang dari mana sih dari luar kota bang luar kota itu kan masih di Indonesia ya luar negeri baru di luar negeri berarti orang-orang biasanya milih Nova ke pilihan sebelumnya nah ya ya udah ya ya hai 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 Terima kasih.